Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri mengikuti kegiatan launching sinergitas pengelolaan bersama Monitoring Center for Prevention serta Rakor Wasdanas tahun 2021. Dirinya menyampaikan bahwa setiap kepala daerah diminta untuk mewujudkan cita-cita bangsa serta menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerahnya. Memiliki tanggung jawab dan berperan serta penyelamatan jiwa masyarakat menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional. Acara pagi hari ini sesungguhnya adalah salah satu momentum kita sebagai anak bangsa untuk melepaskan negara satu renungusia dari praktik-praktik korupsi. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa tentu negara satu renungusia dibangun dan didirikan oleh para vali valis kita dengan keempat tujuan utama yang ada di alinia keempat pembukaan undang dasar negara Indonesia tahun 1945. Di antaranya, pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh umpah daerah Indonesia. Pengajuan sejahtera umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut aktif memelihara perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abad dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut adalah PR dan pekerjaan kita bersama selaku anak bangsa. Tim Liputan mengabarkan